Intro Ketua dan pengurus adat Kutai Kota Buntang Sambangi Wali Kota untuk bahas Eropelas Benua Guntung Sabtu 10 September kemarin Hal itu dilakukan mengingat munculnya keresahan masyarakat terkait pelaksanaan Eropelas Benua tahun 2016 yang terancam batalnya Dalam pertemuannya, Ketua Adat penyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi Panitia Pelaksana Eropelas Benua Mulai dari jadwal yang undur hingga belum adanya kontribusi dari perusahaan maupun pemerintah Jadi pada malam hari ini kami dari Panitia Pelaksana Eropelas Benua Kota Buntang tahun 2016 Berkembang dengan Bunda dalam langkah untuk konfirmasi waktu Artinya ada pengunduran dari tanggal 20 sebelumnya Kami undur menjadi tanggal 4 hingga tanggal 9 Oktober Dan Alhamdulillah Wali Kota Buntang menyetujui hal tersebut Artinya tidak ada masalah Itu yang pertama pertemuan kami pada malam hari ini Yang kedua adalah memastikan apakah ada kontribusi dari pemerintah Kota Buntang Dan malah ini perwisata Ternyata asing pembicaraan pada malam hari ini Dana untuk pembinaan kebudayaan di Kota Buntang Walaupun dalam keadaan depisit itu tetap ada jumlahnya yang kecil Menanggapi hal itu, Wali Kota Buntang berjanji akan membantu Mensukseskan dalam pelaksanaan Eropelas Benua Dengan memanggil dinas terkait guna membahas permasalahan tersebut Selain itu Neni juga meyakini perusahaan yang ada di sekitar buffer zone Sudah menyiapkan kontribusinya terhadap pelaksanaan ERO yang setiap tahunnya dilaksanakan ERO Pelas Benua ini kan sudah menjadi kalender tetap Salah satu kegiatan budaya lokal yang akan kita lestarikan Jadi memang ada anggarannya di pemerintah Kota Buntang Hanya kisarannya saya belum tahu pasti Tetapi yang jelas tadi apa yang disampaikan oleh pemuka adat Guntung dan panitia Bahwa kita sepakat tanggal 4 Oktober Kemudian menampilkan budaya-budaya lokal Lomba-lomba yang mengangkat budaya lokal juga Kemudian partisipasi masing-masing RT juga akan kita tampilkan Dan tentunya kita tidak boleh pesimis Kita juga punya perusahaan di Kota Buntang Yang buffer zone-nya adalah wilayah sekitar Jadi insya Allah tanggal 4 Oktober ERO Pelas Benua akan kita laksanakan seperti biasanya Walaupun mungkin sederhana Tetapi tidak mengurangi semangat dan budaya lokal yang akan kita angkat Mengingat pergelaran adat ERO Pelas Benua Merupakan pesta adat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun Untuk itu wali kota Buntang beserta pengurus adat sepakat Pergelaran adat ERO Pelas Benua Guntung dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016 mendatang Demikian Ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!